Intro A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah alladhi biniamatihi tatimu salihat Alhamdulillah alladhi bifadlihi tatahakakul ghayat Alhamdulillah alladhi bitaatihi tanzilul barakat Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa imamina wa shafi'ina wa qaidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul hazna iza shi'ita sahla Amma ba'du Hadirin jamaah salat subuh Masjid Agung Trans yang dimuliakan Allah SWT Di penghujung tahun 2017 ini Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat usia kepada kita Allah masih memberikan nikmat islam kepada kita Dan semoga Allah juga memberikan selalu nikmat keimanan kepada kita hingga akhir usia kita insyaAllah Hadirin bapak dan ibu yang dimuliakan Allah SWT Satu di antara salah seorang sahabat yang sudah pasti dijamin masuk syurga oleh Allah SWT Oleh Rasulnya Umar bin Khattab RA Beliau mengatakan Ketika beliau menjadi khalifah Di akhir usianya Kata beliau Kalimat yang sangat dikenal Hasibu Anfusakum Qabla antuhasabu Wazinu Alayha Qabla antuhasabu Hasibu Anfusakum Qabla antuhasabu Hisaplah diri kalian Sebelum kelak kalian nanti dihisap oleh Allah SWT Wazinu Alayha Qabla antuhasabu Dan kalian timbang Kalian ukur Lebih banyak mana amalnya Yang soleh daripada yang Talih Yang taat daripada yang Maksiat Hasibu Anfusakum Qabla antuhasabu Kita kalau memiliki benda yang berharga Kemudian hilang Usaha kita untuk mencari yang hilang Tergantung seberapa berharga benda tersebut untuk kita Kalau kita kehilangan uang 50 perak Mungkin untuk kita ketika dicari uang 50 perak hilang Usaha kita untuk mencarinya itu tidak akan sungguh-sungguh atau mungkin kita akan mengikhlaskan begitu saja Hanya 50 perak Kalau kita kehilangan uang seribu mungkin kita akan biasa-biasa saja seribu Tapi kalau yang kehilangan itu Tapi kalau yang kehilangan itu uang 1 miliar 100 juta Cek Cek 5 miliar Tentu kita akan mencarinya sungguh-sungguh Kita akan mencari sesuatu Usaha kita dalam mencari sesuatu Tergantung seberapa besar Kita menganggap benda tersebut berharga Semakin benda tersebut berharga Maka usaha kita dalam mencari akan semakin sungguh-sungguh Tapi kalau benda tersebut biasa-biasa saja Kita pun tidak akan terlalu sungguh-sungguh dalam mencarinya Dan yang menjadi pertanyaan adalah Seberapa berhargakah kita dalam melihat amal-amal kita sendiri Apakah kita menganggap amal kita itu biasa-biasa saja Sehingga kita pun biasa-biasa saja Ketika ada amal soleh yang hilang Atau mudah-mudahan kita menganggap amal kita adalah Bekal kita untuk menuju akhirat nanti Sehingga ketika ada amalan yang hilang Kita sungguh-sungguh untuk mengevaluasi Dan mencarinya Dalam surat Al-Hashr Surat ke-59 Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallathina amanu Wahai orang-orang yang beriman Setiap kali ada panggilan Ya ayyuhallathina amanu Kata Abdullah bin Abbas Maka Gerakan telinga kalian Siapkan telinga kalian Siapkan mata kalian Karena setelahnya Pasti adalah perintah dari Allah Untuk dikerjakan Ya ayyuhallathina amanu Wahai orang-orang yang beriman Semoga kita tergerak Dengan panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena iman tidak cukup Hanya sekedar ucapan Iman tidak cukup Hanya sekedar Pengakuan Iman harus ada pembuktian Kurang bagaimana Pengucapan Atau kurang apa Iblis ketika Iblis mengakui Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Rabb Kurang apa Iblis ketika Iblis mengakui Kalau hari akhir Itu ada Iblis memanggil Allah dengan sebutan Tuhan Wahai Tuhanku Rabbi fa'anzirni Ila yaum yub'athun Wahai Tuhanku Tangguhkanlah umurku Sampai hari kebangkitan Iblis mengakui Allah sebagai Rabb Iblis mengakui Allah itu ada Iblis mengakui Kalau syurga itu ada Iblis mengakui Kalau hari kebangkitan itu ada Tapi Allah tidak mencap Allah tidak memberikan Label beriman Kepada Iblis Aba Wastakbar Wa kana minal kafirin Karena iman Bukan hanya sekedar ucapan Karena iman Bukan hanya sekedar pengakuan Karena iman Itu butuh pembuktian Apa pembuktian iman Salah satunya Kata Allah Dalam surat Al-Hashar Ayat ke-18 Ya ayyuhallathina amanu Ittaqullah Wal tanzur nafsum Ma qaddamat lighad Wa attaqullah Inna allaha khabirum Bima ta'amalun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan perhatikan Dan perhatikan Perhatikan Apa saja yang sudah diperbuat Oleh tangan kalian Untuk persiapan hari esok Wal tanzur Nazar Artinya melihat Melihat dalam bahasa Arab Bisa menggunakan kata Ra'ah Melihat dalam bahasa Arab Bisa menggunakan kata Nazara Melihat dalam bahasa Arab Juga bisa menggunakan kata Basara Tapi di ayat ini Allah menggunakan kata Nazara Wat ya ayyuhallathina amanu Ittaqullaha Wal tanzur Nafsun ma qaddamat lighad Apa keistimewaan kata Nazara Banyak Allah menggunakan kata Nazara di dalam Al-Quran Fal yadhuril insanu Mimma Kuliq Kuliqa mimma Indafiq Perhatikanlah dari apa manusia itu Diciptakan Diciptakan dari air yang terpancar Allah juga mengatakan Di dalam surat Al-Fajr Misalkan Atau di dalam surat Al-Ghasyah Misalkan Allah subhanahu wa ta'ala Katakan Bagaimana Allah Perhatikanlah Bagaimana Allah Menciptakan Unta Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Unta Unzur Ilal ibili Kayfa kuliqat Perhatikan Perhatikan Unzur artinya Memperhatikan dengan mata Memperhatikan dengan mata Dengan penuh ketelitian Dan dengan penuh evaluasi Ya ayyuhallathina amanu taqullah Wal tanzur nafsumma qaddamat lighad Wat taqullah Sangat jarang sekali ada perintah dari Allah Diapit dengan kalimat taqwa sebelum dan setelahnya Wahai orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Perhatikan amalan kalian Dan bertakwalah kepada Allah Muhasabah itu dilakukan Untuk orang-orang yang memiliki kadar ketakwaan di atas rata-rata Muhasabah itu bisa dilakukan untuk orang-orang yang memiliki ketakwaan lebih Ittaqullah Wat taqullah Di tengah-tengahnya Wal tanzur nafsumma qaddamat lighad Inna allaha khabirum bima ta'amalun Hadirin bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan kepada kita jiwa Allah memberikan kepada kita hawa nafsu Dan kecenderungan hawa nafsu kata Allah Inna nafsala amma ratum bisu Sesungguhnya jiwa itu kecenderungannya selalu menyuruh kepada keburukan Ibaratnya seperti kita berjalan di atas tangga Eskalator yang menuju ke bawah Kita diperintahkan untuk naik ke atas Kita diperintahkan untuk selalu mengupgrade Meningkatkan kapasitas diri Tapi apa daya Tangganya berjalan menuju ke bawah Ini tangga kita Hawa nafsu selalu mengarahkan kita ke bawah Mengajak kita ke bawah Kalau kita diam Kita akan terbawa ke bawah Kalau kita bergerak sama kecepatannya seperti tangga Maka kita akan diam di tempat Bagaimana supaya kita cepat sampai ke atas Tentu minimal Kecepatan kita harus lebih daripada tangga yang menuju ke bawah Dan inilah beratnya melawan hawa nafsu Inilah beratnya kita hidup di dunia Karena kita harus dua kali lipat lebih cepat daripada ajakan hawa nafsu Innan nafsa la'ammaratun bisu Sesungguhnya jiwa selalu mengajak kepada keburukan Jiwa selalu mengajak ke bawah Sementara kita diperintahkan untuk meraih kemuliaan Meraih ketakwaan Meraih ketinggian di sisi Allah SWT Maka usaha kita tentu harus lebih besar daripada ajakan hawa nafsu Di ayat berikutnya Allah SWT memperingatkan kita Apa sebabnya orang lupa lalai terhadap diri sendiri Apa sebabnya ada orang yang tidak mau bermuhasabah Mengevaluasi amalannya Apa sebabnya ada orang yang tidak berani untuk melihat kembali Apa yang dilakukan pada masa lalu Kata Allah Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah Sehingga mereka lalai terhadap diri sendiri Ternyata sebab pertama seseorang lalai terhadap diri sendiri Sebab seorang itu lupa terhadap amalnya Sebab seseorang itu tidak pernah mengecek amalnya Tidak pernah mengecek evaluasi terhadap perbuatannya Sebab pertama karena mereka lupa terhadap Allah SWT Kalau lah di tahun 2017 kemarin Masih banyak amal maksiat kita Kalau lah di tahun 2017 kemarin Masih banyak solat yang kita tinggalkan Kalau lah di tahun 2017 kemarin Masih banyak solat yang berjamaahnya tertinggal Kalau lah di tahun 2017 kemarin Masih banyak kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan Kalau lah di tahun 2017 kemarin Masih sering kita mendurhakai orang tua Kalaulah di tahun 2017 kemarin masih banyak uang haram yang kita ambil, yang kita makan Kalaulah di tahun 2017 kemarin masih banyak misalkan sodakoh yang tidak kita keluarkan Kalaulah di tahun 2017 kemarin masih sering lidah kita menyakiti hati orang Kalaulah di tahun 2017 kemarin masih sering tangan kita mengetik, menulis sesuatu yang tidak Allah Ridai Kalaulah di tahun 2017 kemarin masih sering mata ini digunakan untuk melihat yang haram Kalau lah di tahun 2017 kemarin Masih sering fikiran kita digunakan untuk memikirkan sesuatu yang tidak Allah ridai Berfikir negatif kepada saudara-saudara kita Kalau lah di tahun 2017 kemarin Tangan ini seringkali melukai saudara kita Tangan ini seringkali mengganggu saudara kita Kalau lah di tahun 2017 kemarin Sering kaki kita melangkah ke tempat yang tidak diridai oleh Allah SWT Boleh jadi sebab semua itu adalah Karena kita lupa kepada Allah SWT Karena rumusnya Orang yang lalai kepada dirinya sendiri adalah orang yang lalai mengingat Allah SWT Orang yang lalai terhadap dirinya Itu karena dia lalai mengingat Allah SWT Sebagai bahan evaluasi kita di tahun 2017 Dan sebagai target kita di tahun 2018 Hal pertama yang kita pastikan Hal yang pertama yang kita resolusi kita Atau harapan kita Target kita di tahun 2018 Kita tidak akan lagi lupa kepada Allah SWT Zikrullah Zikrullah Mengingat Allah SWT Setidaknya Zikrullah dilakukan minimal Di lidah kita Minimal Di lisan kita Rasulullah SAW Dalam sekali duduk Tidak pernah lidahnya itu kering Dalam sekali duduk Rasulullah beristighfar Minimal 70 kali Rasulullah Sekali duduk 70 kali Rasulullah SAW Setiap pagi beliau rutin melakukan zikir Setiap sore Rasulullah rutin melakukan zikir Zikir pagi dan zikir sore Bahkan Rasulullah SAW Katakan bahawa zikir yang paling ringan Zikir yang paling baik Afdalul zikri La ilaha illallah Zikir yang paling baik Itu adalah zikir yang mengingatkan kita Kepada keesaan Allah La ilaha illallah Dan yang unik dari zikir ini Zikir la ilaha illallah Adalah zikir yang paling mudah Diucapkan oleh lidah setiap manusia Kenapa la ilaha illallah Zikir yang paling mudah Karena la ilaha illallah Zikir yang huruf-hurufnya Terbentuk dari huruf-huruf Yang membentuk kalimat Allah Kalimat Allah terbentuk dari tiga huruf Alif Lam Ha Allah La ilaha illallah Terbentuk dari tiga huruf ini La Lam Alif Ilaha Alif Lam Ha Illa Alif Lam Alif Allah Alif Lam Lam Ha Dan tiga huruf ini adalah huruf yang paling mudah Diucapkan oleh setiap lidah Tiga huruf ini Tiga huruf yang tidak perlu mengucapkannya dengan bibir Cukup dengan lidah saja La Ilaha Illallah Bibir Bibir tidak perlu bergerak Ini hal yang pertama Target kita Di tahun 2018 Tidak lagi melupakan Allah Senantiasa mengingat Allah Setidaknya Di lidah kita Wala Walatakunu Kaladzina Nasullaha Fa Ansahum Anfusahum Ulaikahum Fasikun Karena sekali lagi Sebab pertama Seseorang lalai Terhadap dirinya Karena dia lupa Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak sama Penghuni syurga Dengan penghuni neraka Penghuni syurga adalah orang-orang yang beruntung Apa hubungannya Allah bercerita tentang penghuni syurga Setelah bercerita tentang orang-orang yang lupa kepada Allah Seolah Allah ingin mengatakan Penghuni syurga adalah orang yang banyak mengingat Allah Penghuni neraka adalah orang yang lalai terhadap dirinya Karena dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Hal berikutnya Kata Allah Lau anzalna hadhal qur'ana ala jabalilla ra'aytahu khashi'am mutasaddi'am min khasyiatillah Andai kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung Maka engkau akan melihat gunung tersebut khusyuk Dan terbelah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran Al-Quran Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan target kita di tahun 2018 Kalau mungkin di 2017 interaksi kita dengan Al-Quran tidak begitu intens Kita jauh dari Al-Quran Kita jarang membaca Al-Quran Hafalan kita tidak bertambah Kita jarang membaca tafsir Al-Quran Kita jarang menghadiri kajian ilmu Al-Quran Semoga di tahun 2018 Interaksi kita dengan Al-Quran Semakin dekat Ini rentetan urutan ayat setelah Allah berbicara tentang Bicara tentang Al-Quran Apa saja yang bisa kita lakukan di tahun 2018 ini Agar kita semakin dekat dengan Al-Quran Setidaknya ada empat yang bisa kita lakukan Target kita di tahun 2018 Interaksi dengan Al-Quran Yang pertama zikir Yang kedua Al-Quran Empat hal yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran Interaksi dengan Al-Quran Yang pertama Semoga telinga kita Lebih sering mendengarkan Tilawah Al-Quran Bacaan Al-Quran Daripada Lagu-lagu Semoga di handphone kita Lebih banyak tilawah Al-Quran Yang diperdengarkan Daripada musik Daripada lagu Semoga di mobil kita MP3 Lebih banyak daripada MP3 muratal Lebih banyak daripada MP3 lagu Ini telinga Lebih sering mendengarkan Al-Quran Yang kedua Semoga lidah kita Di tahun 2018 Lebih sering Melafadzkan Melantunkan bacaan ayat Al-Quran Daripada Yang lain Minimal 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 Sebelum solat Satu halaman Setelah solat Satu halaman Setiap kali sebelum Solat Satu halaman Sebelum subuh Satu halaman Setelah solat Subuh Satu halaman Sebelum solat Zuhur Satu halaman Setelah solat Zuhur Satu halaman Sebelum solat Solat Satu halaman Setelah solat Solat Satu halaman Sebelum solat Maghrib Satu halaman Setelah solat Maghrib Satu halaman Sebelum sholat isya satu halaman Setelah sholat isya satu halaman Dan semoga di tahun 2018 Amal soleh kita jauh lebih rapih tercatat Fahamlah disini kenapa Allah mengatakan Wal-tan-thur Perhatikan dengan mata kalian Na-vara Apa yang bisa kita perhatikan dengan mata Kalau kita tidak punya catatan amal soleh kita Apa yang bisa kita perhatikan Hanya dengan fikiran saja Oh tahun 2017 kemarin begini, begini Susah untuk kita memperhatikan Kalau kita tidak punya catatan sendiri Mudah-mudahan di tahun 2018 Kita punya catatan Sebelum subuh tilawah, checklist Setelah sholat subuh tilawah, checklist Sehingga wal-tan-thurnya Itu benar-benar wal-tan-thur dengan mata kita Diperhatikan dengan mata Alhamdulillah Sebelum subuh saya sudah tilawah Setelah subuh saya sudah tilawah Karena kelak nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga akan memberikan kepada kita Kitab catatan Kata Allah ketika kita mendapatkan kitab Mudah-mudahan dengan tangan kita Ikhra kitabak Baca catatanmu Kafa binafsikal yawma alaika hasiba Cukuplah membaca catatan amalmu Itu sebagai hisab di akhirat Maka sebelum kita nanti kelak menerima Buku catatan amal yang diberikan oleh Allah Kita memiliki buku catatan amal kita di dunia Biasakan untuk memiliki catatan amal Biasakan untuk mengevaluasi amal dengan tulisan Wal-tan-thur Wal-tan-thur Agar ada yang bisa dilihat oleh mata Tentu ada yang harus ditulis oleh tangan kita Tilawah sebelum subuh satu halaman Setelah subuh satu halaman Sebelum maghrib satu halaman Setelah maghrib satu halaman Sebelum isyak satu halaman Setelah isyak satu halaman Maka total Satu kali solat dua halaman Dikali lima Dua dikali lima Sepuluh halaman Sepuluh halaman ini sama dengan Setengah Juz Setengah Juz Dan Rasulullah SAW Sangat menganjurkan kepada kita Dalam satu bulan Minimal Maaf Maksimal Dalam satu bulan Al-Quran itu khatam satu kali Kalau setengah Juz Satu hari Maka kita baru bisa khatam Dua bulan Kita baru bisa khatam Dua bulan Bagaimana agar bisa khatam Satu bulan satu kali Maka setiap kali kita sebelum solat Usahakan satu lembar Sebelum solat satu lembar Setelah solat Satu lembar Sebelum subuh satu lembar Setelah subuh satu lembar Satu kali solat dua lembar Lima kali solat Dua puluh lembar Satu lembar Satu lembar Dua lembar Dikali lima Sepuluh lembar Lima kali solat Sepuluh lembar Lima kali solat Sepuluh lembar Sama dengan Satu hari Satu Juz Ini yang pertama Ini yang kedua Yang pertama mudah-mudahan telinga kita lebih sering mendengarkan Al-Quran Yang kedua lidah kita mudah-mudahan lebih sering melantunkan Al-Quran Yang ketiga mudah-mudahan Hafalan Al-Quran kita di tahun 2018 bertambah Bagaimana mungkin kita punya tambahan amal Kalau kita tidak punya target Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada pertanyaan Apa kebutuhan kehidupan kita di dunia Apa saja kebutuhan kita Kebutuhan primer kita sebagai manusia Kita akan menjawab Sandang Pangan Papan Mungkin ditambah dengan colokan Casan, jaringan, dan seterusnya Ada kebutuhan primer yang lebih dari itu semua Kebutuhan memiliki tujuan Kebutuhan memiliki arah Kebutuhan punya target Kebutuhan memiliki cita-cita Orang yang hidupnya tidak punya arah Orang yang hidupnya tidak punya cita-cita Orang yang hidupnya tidak punya visi Orang yang hidupnya tidak punya tujuan Hidupnya itu akan lalai Hidupnya akan terombang ambing Allah memberikan perumpamaan di dalam surat Al-Hajj Kata Allah Seperti orang yang jatuh dari langit Dia jatuh dari langit Kemudian dia disambar oleh burung Orang yang jatuh dari langit Orang yang jatuh dari langit Dan terbawa angin kemanapun Dia siap Angin ke barat Dia ikut ke barat Angin ke timur Dia ikut ke timur Angin ke utara Dia ikut ke utara Kemanapun angin berhembus Dia akan ikut Orang yang tidak punya tujuan Kecenderungannya akan sahayuna Kecenderungannya seperti orang yang keluar rumah Kemudian bawa motor Di jalan ditanya Mau kemana Tidak tahu Tergantung ramainya orang-orang di jalan Orang-orang ramainya di jalan Misalkan pergi ke Lembang Dia pergi ke Lembang Sepi di Lembang Kemana orang-orang pergi Ke Jakarta Dia pergi ke Jakarta Sepi di Jakarta Orang-orang pergi ke Jawa Timur Dia pergi ke Jawa Timur Dia tidak punya tujuan Sehingga hidupnya terombang-ambing Oleh kebanyakan orang Ini contoh dari Allah Kepada orang-orang yang tidak punya arah Tidak punya visi Tidak punya tujuan Maka nikmat terbesar Sebelum sandang Sebelum pangan Sebelum papan Ketika Allah memberikan kepada kita Visi Ketika Allah membukakan kepada kita Tujuan Dan orang yang paling berbahagia Adalah orang yang paling Terpenuhi kebutuhan hidupnya Terlebih kebutuhan ini Kebutuhan punya visi Apa visi kita ketika hidup di dunia Kita punya visi hidup di dunia Untuk hidup di akhirat Kita ingin di dunia ini Mengumpulkan amal soleh Dan amal solehnya mudah-mudahan Jadi bekal untuk masuk ke syurga Dan mudah-mudahan syurga Firdaus Kalau sudah terlihat Puncaknya Kalau sudah terlihat Tujuannya Disyukuri Mudah-mudahan Allah juga Memberikan petunjuk kepada kita Untuk mencapai tujuan tadi Seperti orang yang ingin Mendaki sebuah gunung Yang terlihat Hanya puncak gunungnya saja Kemudian di bawahnya Tertutup oleh awan Tertutup oleh kabut Kita sudah tahu Oh itu tujuan kita Maka saat kita sudah tahu Itu tujuan kita Kita tinggal meniti Dan patokannya Tujuan kita ada di sana Jalannya insya Allah Jauh lebih mudah Daripada orang yang tidak tahu Kemana tujuannya Maka hal yang pertama Yang harus dimiliki Di akhir tahun 2017 Ini adalah Target amal soleh Yang akan dikejar Di tahun 2018 Apa saja targetnya Ini target yang ketiga Terkait dengan Al-Quran Mudah-mudahan Di tahun 2012 Di tahun 2018 Hafalan Al-Quran kita Bertambah Orang kalau sudah punya target Kita kalau sudah punya target Menjalani harinya Insya Allah akan jauh lebih semangat Daripada orang yang tidak punya target Saat kita memiliki target Hari ini saya ingin bisa Solat sunnah Duhah Empat rokaat Saya ingin punya target Solat rawatib Itu selalu terpenuhi Saya ingin punya target Solatnya selalu berjamaah Saat dia punya target Dan dia punya catatan Akan memiliki semangat yang beda Dengan orang yang tidak punya catatan Dan tidak punya target Tentu ini harus dirasakan Sendiri oleh kita Miliki buku Buat di akhir tahun 2017 Ini Evaluasi ibadah tahun 2018 Satu Zikir Dua Mendengarkan Al-Quran Checklist Tiga Membaca Al-Quran Checklist Yang keempat Menghafalkan Al-Quran Checklist Yang terakhir Terkait dengan Al-Quran Satu Mendengarkan Yang kedua Membaca Al-Quran Yang ketiga Hafalan Al-Quran Yang keempat Milikilah kebiasaan Setidaknya Satu hari Mengkaji Tafsir Al-Quran Perhari Satu ayat Miliki satu kitab Tafsir Apapun kitab Tafsir Yang kita inginkan Ada kitab Tafsir Ibnu Kasir Terjemahannya Ada Tafsir Al-Qurtubi Terjemahannya Atau Tafsir Tafsir Yang ringan Tafsir Hamka Misalkan Satu hari Satu ayat Satu hari Satu ayat Ini Target kita Di tahun 2018 Berangkat Dari surat Al-Hashr Ayat Ke-21 Yang berikutnya Di ayat Ke-22 Ayat Ke-23 Dan Ayat Ke-24 Allah Menceritakan Dirinya Sendiri Dalam Asma'ul Husna Subhanallah Al-Malik Al-Qudus Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallah Amma Yushrikun Wallahu Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Lahul Asma'ul Husna Yusabbihu Lahuma Fis Samawati Wal-Ardu Wahuwa Al-Aziz Al-Hakim Di tahun 2018 Ini Semoga kita Semakin Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengenal Nama-nama Allah Asma'ul Husna Ada satu Hadis Yang seringkali Kita Belum tepat Dalam memahaminya Kata Rasulullah Inna Lillahi Tis'atun Watis'una Isman Man Ahsaha Dakhalal Jannah Sesungguhnya Allah Memiliki 99 Nama Siapa Yang Ahsaha Siapa Siapa Yang Mengevaluasinya Siapa Yang Hafalkannya Dan Siapa Yang Me Apa Namanya Ahsaha Itu bukan Sekedar Menghafal Tapi Siapa Yang Kemudian Melihat Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Dikaitkan Dengan Asma'ul Husna Maka Dia Akan Masuk Syurga Hadirin Bapak Dan Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Asma'ul Husna Yang Terkait Dengan Kedatangan Tahun 2018 Ini Asma'ul Husna Yang Sangat Dekat Dengan Kehidupan Kita Asma'ul Husna Yang Terletak Antara An-Nafi' Dengan Al-Hadi Asma'ul Husna Allah Punya Nama An-Nur Allah Punya Nama Sang Pemilik Cahaya Apa Jadinya Kalau Allah Tidak Memberikan Cahaya Kepada Kita Sehingga Kita Tidak Tahu Apa Yang Akan Kita Lakukan Di Tahun 2018 Atau Kalau Allah Tidak Memberikan Cahaya Kepada Kita Kita Tidak Akan Tahu Apa Target Kita Di Tahun 2018 Kalau Allah Tidak Memberikan Cahaya Kepada Kita Kita Tidak Akan Tahu Apa Tujuan Hidup Kita Kalau Allah Tidak Tahu Mana Jalan Jalan Yang Harus Kita Ikuti Agar Kita Sampai Ketujuan Satu Di Antara Kebutuhan Hidup Kita Cahaya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat An-Nur Surat Ke 24 Ayat Ke 40 Allah Memberikan Perumpamaan Orang Yang Tidak Mendapatkan Cahaya Dari Allah Kata Allah Subhanahu Perumpamaan Orang Yang Tidak Dapat Cahaya Dari Allah Seperti Orang Yang Tangannya Diletakkan Di Depan Dan Dia Tidak Bisa Melihat Tangannya Sendiri Jarak Pandangnya 0 Meter Tangan Diletakkan Di Depan Mata Dan Dia Tidak Bisa Melihat Dia Tidak Tau Kalau Tangannya Ada Di Depan Bagaimana Mungkin Dia Melihat Tujuan Yang Jauh Kalau Tangan Yang Dekat Di Depan Mata Saja Dia Tidak Bisa Melihat Bagaimana Mungkin Dia Bisa Melihat Akhirat Kalau Tangan Yang Di Depan Mata Saja Dia Tidak Bisa Melihat Bagaimana Mungkin Dia Bisa Melihat Target Di Tahun 2018 Kalau Tangan Yang Di Depan Mata Saja Dia Tidak Bisa Melihat Maka Yang Kita Butuhkan Untuk Masa Depan Ini Allah An-Nur Semoga Allah Memberikan Cahaya Kepada Kita Sehingga Masa Depan Kita Itu Dicerahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berbahagialah Orang-orang Yang Dicerahkan Oleh Allah Sehingga Bisa Melihat Target Di Masa Depan Saya Ingin Menjadi Seperti Ini Visi Kalau Bahasa Sekarangnya Visi Visi Itu Artinya Penglihatan Orang Yang Bisa Melihat Karena Dia Diberikan Cahaya Orang Yang Tidak Punya Visi Itu Sebabnya Karena Dia Gelap Tidak Bisa Melihat Sesuatu Tidak Ada Cahaya Orang Yang Punya Visi Karena Allah Berikan Cahaya Kepada Dia Cahaya Target Engkau Di Tahun 2018 Menjadi Ini Target Amalan Engkau Di Tahun 2018 Menjadi Ini Berbahagialah Orang Yang Punya Visi Karena Itu Tanda Allah Sebagai An-Nur Memberikan Cahayanya Kepada Dia Itu Sebabnya Setelah An-Nur Al-Hadi An-Nur Artinya Sang Pemilik Cahaya Al-Hadi Artinya Yang Memberikan Petunjuk Bagaimana Cara Allah Memberikan Petunjuk Caranya Dengan Memberikan Cahaya Bagaimana Kita Tahu Jalan Yang Harus Diambil Adalah Kanan Atau Kiri Kalau Kita Tidak Punya Cahaya Untuk Melihat Mana Jalan Yang Benar Bagaimana Kita Tahu Jalan Yang Benar Itu Belok Kanan Kalau Petunjuk Belok Kanannya Saja Kita Tidak Bisa Melihat Bagaimana Kita Akan Tahu Bahwa Ini Jalan Yang Benar Kalau Allah Tidak Memberikan Cahaya Kepada Kita Bahwa Ini Jalan Yang Benar Bagaimana Mungkin Kita Menuju Ke Syurga Kalau Melihat Syurganya Saja Atau Arah Menuju Syurganya Saja Kita Gelap Tidak Punya Visi Akhirat Itu Karena Allah Tidak Memberikan Cahaya Apa Saja Yang Bisa Kita Lakukan Agar Allah Memberikan Cahayanya Kepada Kita Ini Kembali Target Tahun 2018 Satu Banyak Berzikir Yang Kedua Interaksi Dengan Al-Quran Yang Ketiga Agar Allah Memberikan Cahaya Kepada Kita Di Tahun 2018 Lakukanlah Tiga Hal Ini Mudah Mudah Ini Menjadi Target Kita Di Tahun 2018 Zikir Tilawah Al-Quran Mendengarkan Al-Quran Hafalan Al-Quran Tafsir Al-Quran Dan Yang Terakhir Tiga Satu Usahakan Selalu Solat Subuh Dan Solat Isya Berjamaah Di Masjid Target Di Tahun 2018 Kata Rasulullah Bashir Al-Mashya'ina Fir Zulami Bin Nurit Tam Yawmil Qiyamah Berikanlah Kabar Gembira Kepada Orang-orang Yang Jalan Di Tengah Kegelapan Menuju Masjid Mereka Akan Mendapatkan Cahaya Yang Terang Di Hari Akhir Untuk Mendapatkan Cahaya Di Tahun 2018 Maka Jadikanlah Solat Subuh Dan Solat Isya Berjamaah Menjadi Sebuah Target Dan Kebiasaan Kita Kenapa Kita Membutuhkan Cahaya Di Akhirat Karena Kelak Dari Padang Mahsyar Menuju Ke Syurga Kita Membutuhkan Cahaya Saat Meniti Sirot Al-Mustaqim Di Bawah Sirot Al-Mustaqim Ada Api Neraka Bukankah Kalau Ada Api Berarti Sirot Al-Mustaqim Menjadi Bercahaya Ya Kalau Apinya Itu Api Dunia Tapi Kalau Api Neraka Beda Dengan Api Dunia Kalau Api Dunia Dinyalakan Terang Tapi Kalau Api Neraka Dinyalakan Kata Rasulullah Api Neraka Dinyalakan Seribu Tahun Warnanya Jadi Merah Api Neraka Dipanaskan Lagi Seribu Tahun Warnanya Menjadi Putih Dipanaskan Lagi Seribu Tahun Warnanya Menjadi Hitam Dan Api Neraka Gelap Ada Api Tapi Bikin Gelap Itu Api Neraka Saat Kita Meniti Sirat Al Mustaqim Yang Kita Butuhkan Itu Cahaya Karena Di bawahnya Api Neraka Yang Membuat Berjalan Di Sirat Al Mustaqim Itu Butuh Cahaya Allah Abadikan Allah Ceritakan Ini Di Dalam Surat Al Hadid Ayat Kedelapan Dan Ayat Kesembilan Kata Allah Yawma Taral Mu'minin Pada Hari Itu Engkau Akan Melihat Orang Orang Mu'min Dan Mu'minat Cahaya Mereka Akan Berpendar Di Depan Mereka Dan Di Tangan Kanan Mereka Kemudian Orang Orang Munafik Berjalan Di Belakang Mereka Kata Orang Munafik Orang Munafik Tidak Punya Cahaya Kenapa Orang Munafik Tidak Punya Cahaya Karena Orang Munafik Mereka Berat Untuk Melaksanakan Sholat Subuh Dan Sholat Isya Ketika Mereka Meniti Sirat Mustaqim Mereka Tidak Punya Cahaya Dan Mereka Teriak Kepada Orang Beriman Kata Orang Munafik Yawma Yakulul Munafikuna Wal Munafikatu Lilladzina Amanu Orang Munafik Berkata Kepada Orang Beriman U Duruna Oi Kalian Lihat Sini Tolong Lihat Ke Belakang Tolong Lihat Kami Kami Tidak Punya Cahaya Kami Meniti Sirat Mustaqim Kami Gelap Seperti Kita Berjalan Di Pematang Sawah Kita Yang Pegang Senter Kemudian Kemudian Kata Yang Di Belakang Tolong Senterin Kita Juga Kita Tidak Tau Jalan Khawatir Ke Peleset Kita Senterin Ke Belakang Kata Orang Munafik Tolong Kalian Lihat Kami Kami Ingin Mendapatkan Cahaya Kalian Tapi Apa Yang Terjadi Allah Berkata Kepada Mereka Mundur Kalian Ke Belakang Cari Cahaya Kalian Sendiri Kemudian Dipasang Pagar Pembatas Antara Orang Beriman Dan Orang Munafik Kedalamnya Untuk Orang Beriman Pagar Ini Penuh Dengan Kasih Sayang Keluarnya Pagar Ini Penuh Dengan Azab Penuh Dengan Duri Dan Penuh Dengan Luka Orang Munafik Berani Mendekat Kepagar Maka Orang Munafik Akan Celaka Ketiga Pagar Pembatas Kemudian Dibentangkan Orang Orang Munafik Teriak Kata Mereka Mereka Memanggil Bukankah Kita Pernah Bersama Sama Di Dunia Kata Orang Munafik Ke Orang Beriman Bukankah Kita Barang Barang Waktu Di Dunia Kenapa Kita Sekarang Terpisah Kata Orang Orang Beriman Balak Kita Di Dunia Sama Sama Kita Di Dunia Satu Kota Kita Di Dunia Satu Perusahaan Kita Di Dunia Satu Negara Kita Di Dunia Satu Bangsa Kita Di Dunia Satu Bapak Satu Rumah Bahkan Wala Kinakum Akan Tetapi Kalian Ini Fatantum An Fusakum Kalian Celakakan Diri Kalian Sendiri Kalian Abai Terhadap Diri Kalian Sendiri Kalian Lalai Terhadap Diri Kalian Sendiri Tidak Bermanfaat Kita Satu Perusahaan Tidak Bermanfaat Kita Satu Bapak Tidak Bermanfaat Kita Satu Bangsa Kalau Masing-masing Lalai Terhadap Dirinya Sendiri Walakin Walak 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 Bahkan Kalian Menunggu Kapan Kita Tergelincir Bahkan Kalian Mencari-cari Menunggu-nunggu Kapan Orang-orang Beriman Ini Akan Celaka Dan Kalian Ragu Dengan Hari Akhir Ini Terpisahlah Orang-orang Munafik Dengan Orang-orang Beriman Dan Orang-orang Munafik Karena Mereka Tidak Punya Cahaya Ketika Menitik Sirat Tergelincir Dan Jatuh Kedalam Api Neraka Cahaya Kita Butuh Cahaya Dan Kata Para Ulama Sirat Yang Ada Di Akhirat Bagaimana Kita Meniti Sirat Al-Mustaqim Di Akhirat Tergantung Bagaimana Kita Meniti Jalan Hidayah Di Dunia Ini Ketika Di Akhirat Kita Memiliki Jalan Hidayah Ketika Di Dunia Kita Lurus Ketika Di Dunia Kita Punya Cahaya Dari Allah Insyaallah Di Akhirat Pun Kita Punya Cahaya Dari Allah Untuk Meniti Sirat Al-Mustaqim Bagaimana Agar Allah Memberikan Cahaya Kepada Kita Di Dunia Solat Subuh Solat Isya Mudah Mudahan Jadi Target Di Tahun 2018 Selalu Berjamaah Ini Yang Kedua Yang Kedua Mudah Mudahan Kita Membiasakan Diri Setiap Kali Pergi Ke Masjid Tidak Lupa Membaca Doa Pergi Ke Masjid Hadis Sahih Riwayat Muslim Allahumma Jal Fi Kalbi Nuran Doa Menuju Masjid Beda Dengan Doa Keluar Rumah Beda Dengan Doa Masuk Masjid Saat Kita Pergi Ke Masjid Setidaknya Ada Tiga Doa Satu Doa Keluar Rumah Bismillah Tawakkaltu Alallahi La Hawla Wala Quwata Illa Billah Yang Kedua Doa Ketika Berjalan Ke Masjid Yang Ketiga Doa Ketika Masuk Masjid Doa Ketika Berjalan Ke Masjid Semoga Kita Bisa Menghafalkan Dan Membiasakan Doa Ini Agar Allah Memberikan Cahaya Kepada Kita Di Tahun 2018 Kelak Allahumma Jal Fi Kalbi Nuran Ya Allah Jadikanlah Di Hatiku Cahaya Wa Fi Lisani Nuran Dan Dilidahku Cahaya Wa Fi Sam'i Nuran Dan Di Telingaku Cahaya Wa Fi Basari Nuran Dan Di Mataku Cahaya Wa An Yamini Nuran Di Sebelah Kananku Cahaya Wa Wa An Yasari Nuran Di Sebelah Kiriku Cahaya Wa Amami Nuran Di Depanku Cahaya Wa Warai Nuran Di Belakanku Cahaya Wa Fauqi Nuran Di Atasku Cahaya Watahti Nuran Di Bawah Cahaya Allahumma Allahumma Ja'alli Nuran Ya Allah Berikanlah Kepadaku Cahaya Wa A'zim Li Nuran Dan Besarkanlah Cahaya Tersebut Ini doa saat kita berjalan pergi menuju ke masjid Saat kita menuju masjid Doa yang diajarkan adalah doa minta cahaya Kenapa demikian? Karena cahaya Allah itu sumbernya semua ada di masjid Fi Buyutin Adhin Allah Surat An-Nur Ayat Ke 34 Dimana Allah memberikan cahayanya Di Masjid Orang Munafik Tidak bisa Tidak punya cahaya Kenapa? Mereka jarang Atau tidak mau Solat subuhnya berjamaah di masjid Tidak mau Solat isyanya berjamaah di masjid Sehingga mereka tidak punya cahaya Saat kita menuju ke masjid Doa yang diajarkan adalah doa meminta cahaya Ini yang kedua Saat kita menuju ke masjid Mudah-mudahan bisa Membiasakan diri Membaca doa tadi Yang ketiga Yang terakhir Doa yang Allah ajarkan Di dalam surat At-Tahrim Surat ke-66 Ayat ke-8 Rabbana Rabbana Atmimlana Nurana Waghfir lana Yang berikutnya Yang terakhir Amal apa yang bisa mendatangkan cahaya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Allah Tawbat Ya ayuhal ladhina amanu Tubu ila Allahi Tawbatan nasuha Asa rabbukum Ayyukafira ankum Sayyiatikum Mayudkhilakum Jannatin tajrim Min tahtihal anhar Yawmala yukhzillahu Nabiya Walladhina amanu Ma'ah Nuruhum Yas'a Baina aidihim Awalnya ayat ini Bicara tentang Tawbat Akhir ayat ini Bicara tentang Cahaya Dari mana kita bisa dapat Cahaya Dari ta'abat kita Ada tiga hal yang bisa kita lakukan Untuk mendapatkan cahaya Allah Satu Solat subuh Dan solat isyak Berjamaah di masjid Yang kedua Membiasakan Berdoa Kepada Allah Minta cahaya Doa menuju masjid Allahumma ja'al Fiqalbi nuran Dan doa yang ada Di dalam Al-Quran Rabbana atmimlana Nurana Waqfirlana Dan yang terakhir Semoga di tahun 2018 Kita semakin terbiasa Membersihkan diri Mensucikan jiwa Dan memperbanyak Taubat Istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini mungkin yang Mudah-mudahan Bisa kita catat Sebagai target kita Di tahun 2018 Karena Mudah Untuk mengevaluasi Kalau semuanya tercatat Satu Zikir Dua Tilawah Mendengarkan Al-Quran Yang kedua Tilawah Satu kali solat Satu lembar Sebelum solat Satu lembar Setelah solat Satu lembar Kemudian yang ketiga Menambah hafalan Al-Quran Berapa banyak hafalan Yang akan kita tambah Tergantung target kita Masing-masing Hanya saya memiliki saran Kalau bisa Satu hari Hafalkan Satu baris saja Jangan satu ayat Satu baris Kalau satu ayat Itu tidak Tidak sama Ada yang satu ayat Hanya Sepertiga baris Ada yang satu ayat Satu halaman Seperti Al-Baqarah 282 Satu halaman 22282 Ada yang satu ayat Lima baris Kalau satu baris Insyaallah bisa konsisten Kalau satu hari Satu baris Satu halaman Lima belas baris Satu juz Dua puluh halaman Sehingga satu juz Itu tiga ratus Baris Satu juz Tiga ratus baris Dan kalau kita konsisten Satu hari Satu baris Maka satu juz Insyaallah Khatam Hafal Dalam waktu Tiga ratus hari Sekali lagi Satu juz Dua puluh halaman Satu halaman Lima belas baris Satu hari Satu baris saja Yang kita hafalkan Maka insyaallah Tiga ratus hari Hafal kita Satu juz Tiga ratus hari Itu sepuluh bulan Kalau misalkan target Satu januari Kita mulai menghafalkan Satu baris Maka mudah-mudahan Akhir bulan Oktober Kita sudah hafal Satu juz November Desember 2018 Tinggal mengulang-ulang Kalau satu tahun Kita bisa hafal Satu juz Mudah-mudahan Tiga puluh tahun Sudah hafal Tiga puluh juz Tapi Allah Allah Itu selalu Mengakselerasi Amal soleh kita Biasanya begini Yang sudah-sudah Yang kejadian begini Satu hari Satu baris Satu hari Satu baris Setelah satu bulan Ternyata gampang ya Satu hari Satu baris Saya coba Satu hari Dua baris Ketika Satu hari Dua baris Yang tadinya Hafiz Itu tiga puluh juz Sekarang Satu hari Dua baris Diakselerasi oleh Allah Jadi Lima belas tahun Tadinya Tiga puluh tahun Karena satu hari Dua baris Sekarang Jadi lima belas tahun Dua baris Dua baris Dua baris Dua baris Satu hari Ternyata gampang Akhirnya bulan ketiga Sekarang ingin saya tambah Satu hari Tiga baris Kalau satu hari Tiga baris Yang tadinya Tiga puluh tahun Yang tadinya Lima belas tahun Insya Allah Hafiznya jadi Sepuluh tahun Kalau ternyata Istiqomah Istiqomah Dan merasa gampang Insya Allah Dia akan merasa mudah Rasanya mudah ya Ternyata menghafalkan Al-Quran Saya akan coba Satu hari Misalkan Lima baris Diakselerasi lagi oleh Allah Targetnya Tiga puluh tahun Hafal Al-Quran Diakselerasi Makin lama Makin cepat Makin cepat Makin cepat Kita mulai dari yang Sedikit saja Satu hari Satu baris Satu hari cukup Satu baris Ditulis Semua target kita Tilawahnya Hafalannya Target Kajian tafsirnya Apa yang akan kita baca Tafsir Jus 30 Misalkan Kemudian setelah itu Target Solat subuh berjamaah Solat isya berjamaah Kemudian target Untuk selalu merutinkan Istighfar Bertawbat Minimal 70 kali Dalam sehari Kalau bisa lebih Karena Rasulullah Saja dalam satu hari Tidak pernah kurang Tidak pernah kurang Dari seratus kali Ditulis Agar kita bisa Mengevaluasi Kelak Nanti di akhir Tahun 2018 Wal Tandhur Nafsun Ma Qaddamat Lihat Kemudian setelah Dievaluasi Nanti kita bisa melihat Dibikin grafiknya Ini kalau sekarang Insyaallah mudah Itu yang dimaksud oleh Umar bin Khattab Wazinu Alayha Qabla Antuzanu Dicek Mana yang lebih Banyak terlaksana Atau yang tidaknya Kalau ternyata Lebih banyak target Yang terlaksana Alhamdulillah Mudah-mudahan Diberikan keikhlasan Dan mudah-mudahan Jadi amal soleh Jadi tabungan pahala Di akhirat nanti Kalau tidak Mudah-mudahan Bisa diperbaiki Di waktu-waktu berikutnya Ini saja mungkin Yang bisa disampaikan Sebagai bahan evaluasi Kita di tahun 2017 Sebagai target kita Di tahun 2018 Mudah-mudahan Allah berikan Taufik kepada kita Berikan kekuatan Kepada kita Sehingga mudah-mudahan Tahun 2018 Bisa lebih baik Daripada tahun 2017 Ini Wallahu'alam Bisa'ab Aku luqau lihada Wa astagfirullah Liwalakum Salamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Menit yang bisa kita Manfaatkan Barangkali dari Ikhwah Dari Hadirin sekalian Akan ada yang ditanyakan Kami persilahkan Dua atau Tiga pertanyaan Silahkan Dari Ikhwan Bapak-bapak Ataupun Ibu Silahkan Yang akan bertanya Ada yang bertanya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi Bapak-bapak Ada materi yang sesuai Sama kita Kita kejarin Cuman Masalahnya Pas Misalnya bangun malam Atau Selat subuh Suka kesiangan Nah Minta tipsnya Jadi Untuk Biar kita Balance gitu Antara Nyari ilmu Sama Quality time Sama Allah Jadi Di Sepertiga malam Soalnya kan Kadang kita suka Pulang ke malaman Jadi pas Subuhnya kesiangan Gitu Makasih Waalaikum Siti Fatimah Siti Fatimah Istrinya Ali bin Abi Talib Pernah datang ke Rasulullah Curhat Karena Kelelahan Melayani suaminya Ali bin Abi Talib Sehingga Siti Fatimah Ingin punya Asisten rumah tangga Selalu kelelahan Setiap hari Datang ke rumah Rasulullah Ternyata Rasulullah Sedang tidak ada di rumah Yang ada Hanya Siti Aisyah Disampaikan oleh Siti Fatimah Ke Siti Aisyah Tolong sampaikan Nanti Ke Rasulullah Anaknya Fatimah Datang Dan minta Ke Rasulullah Barangkali ada Budak yang bisa Diperbantukan Di rumah Karena Fatimah Kelelahan Siti Fatimah Pulang Kemudian Rasulullah Datang Siti Aisyah Kemudian Menceritakan Tadi anakmu Siti Fatimah Datang Begini 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 Dia sepertinya Butuh asisten Rumah tangga Rasulullah Datang ke rumahnya Siti Fatimah Saat itu Siti Fatimah Dengan Ali Sudah istirahat Sedang tidur Tiduran Di kasur Datang Rasulullah Ketika tahu Rasulullah Datang Mereka Terbangun Tapi kata Rasulullah Makan Akuma Tetap Di tempat Tidur Kalian Rasulullah Masuk Kemudian Rasulullah Ikut duduk Di atas Kasur Bersama 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 Mereka Bertiga Apa kata Rasulullah Maukah Kalian Aku Tunjukkan Yang Lebih Baik Daripada Memiliki Asisten Rumah Tangga Maksud Rasulullah Saya tahu Kalian Itu Kelelahan Dan Saya tahu Kalian Butuh Asisten Rumah Tangga Untuk Meringankan Pekerjaan Kalian Kata Rasulullah Ada Yang Lebih Baik Dari Memiliki Asisten Rumah Tangga Maukah Kalian Aku Ajarkan Yang Lebih Baik Dari Ini Semua Kata Fatimah Mau Kata Ali Abiyah Talib Ini Hadisnya Diriwayatkan Oleh Mereka Berdua Ali Abiyah Talib Dan Siti Fatimah Kemudian Kata Rasulullah Sebelum Kalian Tidur Sebelum Istirahat Biasakan Membaca Subhanallah 33 Kali Alhamdulillah 33 Kali Allahu Itu Lebih Baik Daripada Memiliki Asisten Rumah Tangga Bahasa Hadisnya Seperti Itu Khairun Lakaminal Khadim Kalau Ingin Mencari Redaksi Hadisnya Khairun Lakaminal Khadim Zikir Tadi 33 34 Sebelum Tidur Itu Sama Seperti Atau Lebih Baik Daripada Memiliki Khadim Rasulullah Pulang Kemudian Siti Fatimah Dan Ali Bin Abi Talib Membaca Zikir Tadi Sebelum Tidur Tapi Harus Tamat Jangan Subhanallah 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 Belum Tamat Keburu Tidur Faidahnya Tidak Akan Didapatkan Harus Sampai Tamat Subhanallah 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 Allahu Akbar Sampai 34 Kali Baru Tidur Baca Doa Tidur Sebelumnya Apakah Ali Bin Abi Talib Demi Allah Selelah Apapun Saya Semalam Apapun Saya Tidur Kalau Malamnya Itu Membaca Ini Pagi Paginya Saya Akan Merasa Lebih Semangat Pagi Paginya Saya Akan Merasa Punya Energi Yang Ekstra Luar Biasa Saya Mencoba Dan Luar Biasa Silahkan Dicoba Ini Bukan Kata Saya Ini Kata Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Silahkan Dicoba Kalau Dulu Saya Pernah Mencoba Dan Bukan Dulu Beberapa Kali Mencoba Misal Begini Pulang Malam Jam Setengah Dua Belas Jam Satu Sebelum Subuh Harus Sudah Berangkat Lagi Jam Tiga Misalkan Harus Sudah Berangkat Lagi Karena Subuh Di Tempat Yang Lain Sebelum Tidur Paksakan Subhanallah 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 Jangan Biasakan Sebelum Tidur Yang Difikirkan Itu Selain Allah Sebelum Tidur Besok Cicilan Gimana Dibayarnya Ya Itu Justru Akan Melemahkan Tidur Kita Bikin Tidur Kita Nggak Nyenyak Subhanallah 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 Alhamdulillah 33 33 34 Baca Doa Tidur Tidur Bangunnya Itu Luar Biasa Dan Kita Minta Ya Allah Bangunkan Jam Tiga Pasang Alarm Sebagai Bentuk Usaha Dan Sebagai Bentuk Gantungan Harapan Kita Ya Allah Saya Lelah Bangunkan Saya Jam Tiga Dan Dalam Kondisi Yang Segar Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Jangan lupa Pasang Alarm Sebagai Alat Bantu Saja Jangan Menggantungkan Diri Ke Alarm Tetap Gantungkan Itu Ke Allah Karena Yang Membangunkan Kita Bukan Alarm Tapi Allah Alhamdulillah Aladzi Ahyana Yang Menghidupkan Kita Itu adalah Allah Subhanallah Bukan Alarm Berharap Ke Alarm Tapi Tidak Menggantungkan Ke Allah Percuma Tanpa Alarm Kalau Kita Meminta Ke Allah Allah Akan Bangunkan Apalagi Kalau Sebelum Tidurnya Tadi Subhanallah Alhamdulillah Pas Bangun Itu Dahsyat Beda 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 Kalau Kita Sebelum Tidur 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 Dengan Zikir Yang Tadi Khususnya Dan Kalau Sebelum Tidur Zikir Dulu Apa Penjelasan Logisnya Tidur Sebelum Atau Zikir Sebelum Tidur Bisa Membuat Bangunnya Itu Lebih Segar Penjelasan Logisnya Kurang Lebih Seperti Ini Zikir Itu Membuat Hati Tenang Dengan Zikir Hati Tenang Dan Kalau Hati Tenang Sebelum Tidur Tidur Jadi Lebih Berkualitas Kalau Hati Tidak Tenang Sebelum Tidur Tidurnya Tidak Berkualitas Tidak Akan Dapat Deep Sleep Tidur Yang Dalamnya Itu Tidak Akan Dapat Jadi Walaupun Tidurnya Sebentar Satu Jam Dua Jam Tiga Jam Tapi Kalau Fikirannya Tenang Tidurnya Lebih Nyenyak Insyaallah Bangunnya Pun Akan Lebih Lebih Segar Ini Yang Pertama Ini Yang Pertama Sebelum Tidur Usahakan Membaca Zikir Zikir Tadi Yang Kedua Yang Kedua Ada Satu Sunnah Yang Boleh Jadi Ini Jarang Dikerjakan Namanya Sunnah Kailulah 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 Itu apa Kailulah Itu Tidur Siang Tidur Siang Sunnah Sunnah Asal Jangan Sampai Waktu Kerjanya Juga Dibabat Tidur Siang Itu Sunnah Berapa Lama Tidur Siang Rasulullah Biasanya Tidur Siang Sebelum Waktu Salat Atau Setelah Waktu Salat Biasanya Rasulullah Kalau dihitung Pakai jam Misalkan Kalau Zuhur Itu Jam 11.55 Sekarang 11.54 Tidur Dari Jam 11 Lebih Kalau Kita Kerja Keluar Jam Kantor Pergi Masjid Istirahat Tidur Sambil Menunggu Waktu Zuhur Itu Yang Biasa Dilakukan Oleh Rasulullah Atau Kalau Misalkan Solat Jumat Kalau Hari Jumat Jangan Sebelum Jumatan Ini Sebelum Jumatan Tidur Pas Jumatan Tidur Setelah Jumatan Juga Tidur Jangan Kalau Hari Jumat Itu Biasanya Rasulullah Setelah Jumat Setelah Jumatan Bukan Pas Jumatan Setelah Jumat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidur Siangnya Jangan Tidur Setelah Asar Makruh Bukan Haram Makruh Hukumnya Makruh Jangan Tidur Setelah Subuh Bukan Haram Makruh Hukumnya Ini Yang Kedua Biasakan Koyulullah Dan Jangan Terlalu Lama Koyulullah Setengah Jam Maksimal Satu Jam Setengah Jam Saya Sarankan Karena Saya Pernah Baca Sebuah Artikel Mudah-mudahan Saya Tidak Salah Satu Jam Tidur Siang Itu Sama Dengan Tiga Jam Tidur Malam Kalau Terlalu Lama Tidur Siangnya Malamnya Jadi Bergadang Kalau Malamnya Bergadang Subuhnya Telat Lagi Nanti Subuhnya Telat Lagi Maksimal Hanya Satu Jam Setengah Jam Idealnya Sebelum Sholat Zuhur Sambil Menunggu Waktu Zuhur Istirahat Kerja Kemudian Tidur Ini Yang Kedua Yang Ketiga Yang Terakhir Biasakan Makan Malamnya Itu Jangan Dekat Dengan Waktu Tidur Saya Pernah Bertanya Ke Orang Yang Aktifitasnya Sehari-hari Di bidang Perherbalan Saya Nanya Kenapa Kalau Makan Menjelang Tidur Bangunnya Itu Lebih Berat Daripada Kalau Makannya Agak Jauh Dari Waktu Tidur Kata Beliau Begini Oh iya Betul Karena Kalau Makannya Sebelum Tidur Langsung Makan Selesai Makan Kemudian Tidur Itu Makanan Yang Harusnya Organ Perut Kita Organ Tubuh Kita Istirahat Energinya Disimpan Untuk Bangun Malah Dipakai Untuk Mencerna Makanan Sehingga Ketika Kita Tidur Organ Perutnya Malah Kerja 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 Keras Untuk Mencerna Makanan Yang Baru Saja Masuk Harusnya Energinya Disimpan Untuk Bangun Energinya Dipakai Untuk Mencerna Makanan Habis Energinya Untuk Mencerna Makanan Sehingga Ketika Bangun Energinya Tidak Sempurna Tidak Full Itu yang Membuat Kita Lelah Saat Bangun Kalau Malamnya Sebelum Tidur Kita Makan Terlalu Dekat Dengan Waktu Tidur Jadi Usahakan Kalau Makan Malam Itu Antara Maghrib Sampai Dengan Isya Tidurnya Jam Sembilan Tidurnya Jam Setengah Sepuluh Dan Seterusnya Jangan Terlalu Dekat Makan Malam Dengan Waktu Tidur Ini Tiga Hal Mungkin Yang Bisa Dilakukan Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Yang Bisa Membantu Karena Pada Akhirnya Lebih Kualitas Tidur Saya Tidak Bisa Membayangkan Puntan Ada Yang Pernah Qiyamul Layil Setengah Malam Isya Itu Jam Setengah Delapan Subuh Itu Jam Empat Berarti Malam Itu Berapa Jam Atau Dari Isya Ke Subuh Berapa Jam Kita Hitung Jam Tujuh Saja Jam Tujuh Ke Jam Empat Sembilan Jam Sembilan Jam Kalau Sembilan Dibagi Dua Berarti Empat Setengah Jam Rasulullah Itu Qiyamul Layil Setengah Malam Dalam Surat Al-Muzamil Kata Allah Qumillayla Illa Qalila Nisfahu Setengah Malam Rasulullah Qiyamul Layil Setengah Malam Empat Jam Setengah Kurangi Sedikit Atau Tambah Tergantung Musim Kalau Sedang Musim Panas Malamnya Pendek Biasanya Rasulullah Sepertiga Malam Kalau Musim Panas Kalau Sedang Musim Dingin Malamnya Panjang Biasanya Rasulullah Setengah Malam Atau Sampai Dua Pertiga Malam Seringnya Setengah Malam Setengah Malam Empat Jam Rasulullah Qiyamul Layil Apa Rasulullah Tidak sibuk Siang Siang Oh Manusia Paling Sibuk Itu Rasulullah Tapi Qiyamul Layil Berdiri Malamnya Saja Empat Jam Kenapa Rasulullah Bisa Demikian Tentu Kita Yakin Sunnah Sunnah Yang tadi Diajarkan Kepada Ali bin Abi Talib Juga Dipraktikan Oleh Rasulullah Mudah-mudahan Saya Khususnya Dan kita Semua Juga Bisa Mempraktikan Sunnah Sunnah Rasulullah Yang tadi Khususnya Tadi Ini tantangan Terberat Memang Zikir Sebelum Tidur Dan Zikir Harus Tenang Subhanallah 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 Alhamdulillah 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 Yang tenang Tidur Jangan Zikirnya Jam Enam Tidurnya Jam Sepuluh Amwah Itu efeknya Tidak akan dapat Persis Sebelum Tidur Subhanallah 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 Alhamdulillah Allahu Akbar 33 33 34 Baca Doa Sebelum Tidur Baru Tidur Usahakan Dalam Kondisi Berbutuh Itu Mungkin Yang bisa Diusahakan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Insyaallah Subuhnya Bisa Tepat Waktu Dan Bisa Berjamaah Allahu Alam Bisa 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 Bisa